Wakil Wali Kota Jambi Maulana memimpin Rapat Lintas Sektoral Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK di Aula Kantor Bapeda Kota Jambi pada Kamis pagi. Dalam rapat tersebut, pemerintah Kota Jambi akan segera membentuk tim penjagaan dan penanggulangan PMK di Kota Jambi. Kamis 9 Juni 2022 pagi bertempat di Aula Kantor Bapeda Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana memimpin Rapat Lintas Sektoral guna membahas mengenai Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK di Kota Jambi. Sesuai dengan SK Wali Kota Jambi No. 203 Tahun 2022, tentang Pembentukan Tim dan Satuan Tugas Unit Respon Cepat atau URC, tentang Pencegahan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK Kota Jambi Tahun 2022. Dalam rapat tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa Rapat Lintas Sektoral ini bertujuan untuk membentuk tim penjagaan pengendalian dan penanggulangan penyakit PMK di Kota Jambi. Maulana juga menyampaikan bahwa nantinya tim-tim yang telah dibentuk tersebut akan melakukan pengecekan terhadap hewan yang akan masuk ke Kota Jambi guna mengantisipasi terjadinya virus PMK di wilayah Kota Jambi. Pemenuhan kebutuhan hewan kurban kita itu nanti sebagian itu akan didatangkan dari daerah lain. Nah inilah yang harus kita anksipasi, mobilitas hewan terna. Karena itu, tim-tim berarti cepat, gabungan ini semua mengajakkan aturan, regulasi termasuk melakukan pemeriksaan. Semua hewan yang akan didatangkan terjadi sebelum masuk kebutuhan di lawan pemeriksaan. Kalau ada tanda-tanda, maka isolasi kepada para peternak diminta menyiapkan kanda-kanda isolasi.